Intro Penjabat Gubernur DKI Jakarta Herubudi Hartono meresmikan rumah pangan di kawasan Muara Angke Jakarta Utara Kamis Pagi. Rumah pangan ini merupakan wadah bagi pegiat UMKM Masyarakat Muara Angke Jakarta Utara untuk meningkatkan daya jual produk hasil laut yang dijual dalam bentuk olahan dengan pengemasan yang menarik. Rumah pangan ini juga menjadi wadah untuk belajar mengenai strategi pemasaran secara lebih luas. Heru mengapresiasi dinas UMKM dan KP-KP DKI Jakarta dan juga Yayasan Hati Bunda yang telah membina dan turut mendampingi masyarakat pesisir dengan pengetahuan pengolahan berbagai macam produk yang dapat dipasarkan sebagai tambahan ekonomi keluarga. Heru berharap dengan adanya rumah pangan ini dapat meningkatkan perekonomian dan mendorong kemandirian masyarakat pesisir. Bisa mandiri untuk bisa mendapatkan tambahan ekonomi. Ada tadi bawang goreng, ikan asin, sambal, lantas tadi pengolahan limbah, tadi ada dodol pengolahan limbah, tadi minta beberapa alat, nanti satu dua hari ini akan saya bantu, saya berikan melalui bulan itu dan buah itu. Pada kunjungannya di pelabuhan Muara Angke ini, Heru juga menyempatkan diri untuk melihat proses pelelangan ikan dan berdialog langsung dengan para nelayan di atas kapal. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Muara Angke mahat menyampaikan permohonannya kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menambah armada kapal pemadam. Mengingat saat ini pihaknya hanya memiliki satu armada kapal pemadam yang dinilai tidak ideal untuk melakukan proses pemadaman tahap awal, jika terjadi musibah kebakaran kapal. Mahat berharap agar pengadaan kapal pemadam dapat segera terrealisasi. Mengingat pada puncak musim kemarau ini rentan terjadi musibah kebakaran. Terlebih di Muara Angke sendiri terdapat ratusan kapal nelayan yang mayoritas material dari kayu. Hai Rul Insan, Cek TV Terima kasih.